Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan guru semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya Pada video kali ini kami masih akan menyajikan 3 info terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Disini kami akan memanfaatkan 7 provinsi yang mendapatkan kuota terbanyak untuk formasi tahun 2022 Mungkin ini provinsi Bapak Ibu Kemudian yang kedua terkait penyerahan SKP3K Kita akan paparkan beberapa wilayah yang sudah menyerahkan SKP3K Untuk informasi terbaru Kemudian update daerah terhadap penetapan NIP3K Pertanggal 22 dan 23 Februari 2022 Tentunya ini perlu kita ketahui Ikuti video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut pada pembahasannya Sekali lagi kami mengajak rekan-rekan yang baru mampir di channel ini Untuk meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Kami ucapkan terima kasih Baik Bapak Ibu Disini informasi pertama terkait formasi ataupun kuota tahun 2022 Dimana pemerintah akan kembali membuka seleksi P3K guru tahun 2022 Yang tentu kita ketahui ini akan digabung dengan seleksi tahap 3 untuk P3K tahun 2021 Dimana disini terdapat 7 provinsi penerima kuota P3K guru terbanyak di tahun 2022 Nandikbud Ristek Nadi Makarim memastikan Anggaran seleksi P3K guru telah disetujui oleh Kementerian Keuangan Sebagaimana statement beliau? Sekarang sudah sangat jelas Dari Kementerian Keuangan sudah keluar Bahwa uang anggaran seleksi P3K guru sudah dikunci Nah ini dikutip dari hasil rapat bersama DPR RI pada tanggal 19 Januari 2022 yang lalu Kemudian Direktur Jenderal Guru dan GTK Kementerian Beristek Bapak Irwan Saharil juga sudah menyatakan Bahwa tahun 2022 ini pemerintah membuka formasi sebanyak 758.018 orang guru termasuk guru agama Nah ini Bapak Ibu ya Lalu jumlah formasi ini telah dibagi ke beberapa provinsi yang membutuhkan P3K guru Lalu provinsi mana saja Nah disini Bapak Ibu Yang membuka kuota seleksi penerimaan P3K guru terbanyak di tahun 2022 Ini penting sekali bagi Bapak Ibu Karena bagi rekan-rekan yang memang belum dapat formasi atau yang sudah lolos passing grade Nanti di saat Pemda ataupun pemerintah daerah di wilayah Bapak Ibu membuka formasi di sekolah Bapak Ibu di sekolah Hindu Maka rekan-rekan yang sudah lolos passing grade nanti tidak perlu tes lagi ya Sudah jelas ini tidak perlu tes lagi Otomatis akan mengambil formasi yang dibuka Ya akan mengambil formasi yang dibuka Ini sekali lagi kita tekankan Ini sudah fik Bapak Ibu ya Hanya saja memang muncul pertanyaan bagi rekan-rekan yang lolos passing grade dari sekolah swasta Nah ini menunggu daripada Permenpan RB terbaru Nah kita lihat disini Bapak Ibu 7 provinsi yang mendapatkan Bukan yang mendapatkan ya Yang membuka formasi terbanyak untuk formasi guru di tahun 2022 Nah berikut ini adalah 7 provinsi yang paling banyak mendapatkan kuota formasi P3K guru tahun 2022 Pertama sekali adalah Jawa Barat Jawa Barat ini mendapatkan kuota formasi sebanyak 143.159 formasi guru Ya banyak ya Bapak Ibu paling banyak ini sampai 143 orang Kemudian di Jawa Timur Ya tentu saja ini dominasi di wilayah Jawa ya Jawa Timur itu sebanyak 78.920 formasi Jadi antara Jawa Barat dan Jawa Timur ini Ini boleh dikatakan Jawa Timur ini hanya 50% dari wilayah Jawa Barat Kemudian selanjutnya Jawa Tengah Jawa Tengah formasinya itu sebanyak 69.794 formasi untuk P3K guru Lalu selanjutnya Sumatera Utara sebanyak 59.223 formasi P3K guru Lalu selanjutnya Riau Nah Riau ini dikatakan kan tahun lalu tidak mengusulkan Bapak Ibu ya Sehingga tahun ini masuk pada kategori 5 besar pengusulan formasi terbanyak untuk P3K guru Namun meskipun kita katakan banyak Dia hanya mengusulkan 33.069 orang Kemudian selanjutnya adalah Kalimantan Barat Kalimantan Barat sebanyak 31.352 formasi Kemudian selanjutnya Sulawesi Selatan Sebanyak 28.613 formasi P3K guru 7 provinsi yang mendapatkan formasi terbanyak Ataupun yang mengusulkan formasi terbanyak di tahun 2022 Mungkin disini ada provinsi Bapak Ibu Dan sepertinya ini dibagi ke dalam beberapa kabupaten kota Sehingga digabung menjadi totalnya sebanyak ini Lalu kita lihat informasi kedua Bapak Ibu Terkait berkenaan dengan penyerahan SKP 3K rekan-rekan guru Beberapa daerah yang sudah menyerahkan ya Bapak Ibu Yang pertama ya ini dari Kabupaten Seruan Kabupaten Seruan Ya ini Kabupaten Seruan ini Kalimantan Tengah Dimana terdapat 66 orang P3K yang sudah menerima SK Yang diserahkan untuk tahap 1 ya Bapak Ibu Tahun 2021 Dalam penjelasannya mereka melepaskan TMT Di sekitar bulan Februari 2022 Ini update informasi terkait penyerahan SKP 3K Di awal tahun 2022 Kemudian berikutnya adalah dari Selanjutnya dari Balangan Kalsel Ya dari Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan Bupati tekankan dedikasi dan tanggung jawab kepada P3K guru Ini diserahkan pada 22 Februari kemarin Sebanyak 98 guru P3K sudah pengangkatan P3K untuk tahap 1 Kemudian kita lihat selanjutnya daerah yang menyerahkan SKP 3K Ya ini sebanyak 67 P3K di KLU KLU ini adalah Kabupaten Lombok Utara ya Bapak Ibu Terima nomor Indu Namun sayang Bapak Ibu di wilayah Lombok Utara ini TMT mereka adalah 1 Mei 2022 Nah ini Bapak Ibu ya sayang sekali Baru akan dikeluarkan nanti per 1 Mei 2022 Selanjutnya adalah di Kota Cirebon ya Kota Cirebon sebanyak 105 P3K guru Dinyatakan menerima SKP 3K Nah disini kita lihat dalam apel penyerahan ini Kita lihat rekan-rekan P3K guru ini menggunakan baju Korpri Bapak Ibu ya Cirebon Disini dilihat pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kemudian di lingkungan pemerintah daerah Kota Cirebon Formasi tahun 2021 Nah disini rekan-rekan menggunakan baju Korpri Ya ini jelas ya Bapak Ibu Tidak ada perbedaan antara ASN P3K dengan ASN PNS untuk penggunaan baju seragam Korpri Yaitu beberapa daerah yang sudah menyerahkan SK pada tahun 2022 untuk formasi tahun 2021 Kemudian kita masuk pada informasi selanjutnya terkait update penetapan NIP3K untuk beberapakan rek Nah ini beberapa kandrek yang sudah menetapkan penetapan NIP3K untuk tanggal 22 dan 23 Ya ini yang pertama adalah wilayah kerja kandrek 7 Palembang ya Ya ini Sumatera Selatan di dalamnya ada Bangka Belitung Kemudian Bengkulu dan Jambi Kita lihat disini Bapak Ibu Nah disini kita lihat yang sudah disetujui saja Bapak Ibu ya Yang sudah disetujui itu adalah di Kabupaten Organ Komering Ulul Organ Komering Ulul yakni baru disetujui 13 orang dari 63 usul yang masuk Kemudian 15 orang disetujui dari 335 untuk di Kabupaten Lahat Kemudian yang sudah disetujui lagi kita lihat Di Kabupaten Oku Timur baru 50 orang disetujui dari 380 Kemudian yang sudah 100% itu adalah dari Kabupaten Oku Selatan Ini 100% 188 usulan dan 188 usulan diterima Kemudian di Kabupaten Organ Ilir ini 53 orang sudah disetujui dari 54 Berarti kurang satu saja Kemudian 25 orang di Kabupaten Empat Lawang dari 176 Selanjutnya Kota Palembang ini cukup banyak sudah disetujui 249 dari 369 Pagar Alam sudah disetujui juga 52 dari 73 Kemudian Kabupaten Pali 93 orang dari 159 orang Kabupaten Belitung 35 orang dari 38 orang Kemudian yang sudah 100% juga adalah di Kabupaten Belitung Utara Ini sebanyak 49 orang saja Kemudian Kota Pangkal Pinang baru 67 dari 237 Kemudian Bengkulu Utara ini 73 dari 186 Dan yang terakhir yang 100% adalah dari Bengkulu Tengah Di mana usulannya sudah disetujui semua sebanyak 27 orang P3K Kemudian kita berpindah ke Kanrek 13 Aceh Nah untuk Kanrek 13 Aceh ini kita lihat sudah hampir semua disetujui Hanya beberapa saja yang tidak disetujui Mulai dari pemerintah daerah Aceh sendiri Yang sudah disetujui separoh ya Bapak Ibu Dari 1271 sudah mendapatkan persetujuan 684 orang Agak kabur ini Bapak Ibu Kemudian semuanya hampir sudah disetujui Hampir semuanya sudah berproses Nah disini kita lihat yang belum berproses itu adalah di Kabupaten Pidi Kabupaten Pidi ini belum ada proses sama sekali walaupun sudah diusulkan Kemudian satu lagi di Gayo ini sama sekali belum berproses Kemudian di Kota Loksmawe juga ini belum berproses Ini untuk wilayah Kanrek 13 Banda Aceh Mudah-mudahan informasi ini menjadi pencarian bagi kita semua Dari beberapa informasi yang sudah kami sampaikan Dan kita akan terus mengupdate informasi penetapan NIP3K rekan-rekan di setiap Kanreknya Demikian informasi dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!